Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi ini saya akan berbagi satu cara untuk membuat pupuk cair yang praktis. Nah, di sini telah ada dua ember yang bertumpuk. Saya coba, saya akan jelaskan bagaimana sistem kerja ember ini. Nah, ember yang pertama teman-teman, kita kasih kran. Di sini kita kasih kran. Kita tutup yang pertama. Nah, ini kita lubang seperti ini. Lalu kita tutupkan lagi. Nah, tutup ini fungsinya agar ember yang kedua itu tidak langsung turun. Nah, di ember yang kedua ini teman-teman, ini kita kasih lubang. Kita kasih lubang ya. Lubang di bawah. Ini untuk filter atau untuk menahan material yang akan kita jadikan pupuk agar tidak langsung turun ke bawah. Jadi yang turun itu nanti hanya air saja, gitu. Lalu kita lubang di sini. Ada lubang kecil di sini. Ini berfungsi untuk mengeluarkan uap. Uap yang nanti akan terjadi di sini. Nah, setelah ini kita masukkan seperti ini. Nah, lalu pupuk yang akan kita bikin, kita masukkan di sini. Di sini yang kita masukkan adalah buah-buah. Atau kulit buah yang sudah menjadi sampah ataupun sampah dapur yang sudah tidak terpakai. Jadi kuncinya untuk pupuk cair ini adalah buah-buah yang bisa busuk atau yang bisa dimakan oleh bakteri. Setelah dua bulan, ini akan berproses. Ya, akan berproses setelah dua bulan. Di sini, ini bisa kita buka. Kita buka, kita ambil cairanya itu. Oke, karena ini untuk apa ya namanya? Sekedar keperluan tutorial, jadi ini sebenarnya sudah ada pupuknya. Teman-teman, coba kita ambil pupuk ini. Karena ini tiap saya butuh, ini saya ambil. Kita ambil seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah kita dapatkan pupuknya. Terus, sesudah pupuk ini kita ambil dari sini, apa yang kita lakukan agar ini bisa berfungsi dengan baik? Yaitu kita jemur, pupuk ini kita jemur dulu. Kita buka sedikit ya, tutupnya. Nah, ini kebetulan tidak ada tutupnya. Kita jemur saja, ke tempat panas. Sehari atau dua hari. Nah, setelah, nanti hasilnya seperti ini. Atau seperti ini. Jadi, warna ini akan berbeda. Karena ini saya bikin embernya banyak, jadi ini berbeda. Yang ini, ini khusus buah. Ini warnanya bisa agak hitam. Yang ini campuran, jadi warnanya agak kuning. Ini bukan masalah. Terus, ini seberapa campuran untuk memupuk liter ini. Untuk penyiraman rutin, saya pakai perbandingannya 1 banding 10. 1 liter, 10 liter air. Terus, untuk daun, itu saya pakai, ini berhubung tidak rutin, saya pakai 1 banding 20. Saya pakai. Nah, seperti ini, teman-teman, cara kita membuat pupuk. Pupuk cair. Ini saya sudah praktekan selama 2 tahun. Ternyata, ini cukup bagus. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat. Dan bisa dipakai untuk teman-teman. Monggo, silakan yang mau pakai. Silakan yang mau praktek, silakan. Yang tidak, juga tidak apa-apa. Karena, pembikinan pupuk ini sangat banyak caranya. Silakan dicoba. Yang berkenan, yang tidak berkenan, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Semoga sukses menyertai kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.